Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan saya teknisim syafir Bagaimana kabar sobat-sobat teknisim syafir Mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya Baiklah di video kali ini saya masih memenuhi request ya Untuk sobat pemula kita Yaitu bagaimana cara untuk mencopot ya Bagian baseband modul Karena dalam android itu terdapat 3 kategori ya Yaitu baseband modul, RF modul, UI modul Nah yang baseband modul adalah Termasuk motorik ya Dari suatu hp atau handphone Yaitu dia sebagai otaknya ya Tanpa baseband modul hp tidak akan hidup Tetapi apabila seperti perangkat pendukungnya Yaitu seperti RF modul dan UI modul Tidak ada hp itu masih bisa hidup Nah biasanya Trick ekstrim ini dilakukan seorang teknisi Apabila menemui kasus di mana hp itu Ini ya Masuk air dan terjadi korosi di setiap IC nya Jadi kita mau tidak mau Harus mencopot bagian-bagian komponen yang Sifatnya motorik Yang sangat penting Yaitu seperti CPU, power, dan EMMC Untuk dilakukan cetak ulang ya Pada kaki-kakinya Nah disini saya akan melakukan step by step nya Untuk pemula agar Pencopotan atau pengangkatan IC itu Benar-benar berhasil ya Maksudnya dalam kategori berhasil adalah Yaitu tidak merusak PCB Maupun kaki-kaki IC nya ya Seperti biasa ya Sobat-sobat teknisi musafir Kita langsung Kasih fluk ya Jadi fluk itu jangan lupa Lalu kita siapkan blower dan langsung tembakan saja Ke arah IC power Nah kita akan mencopot IC power nya dulu Seperti biasa ya Dipanaskan Jadi triknya Panaskan dulu Jangan langsung diangkat Goyang dulu Apabila IC itu sudah bisa digoyang Maka ketika kita akan cabut Kaki-kaki IC itu akan Rapih ya Atau tidak terkelupas Nah seperti ini Dirasa sudah Bisa digoyang Nah itu kan saya goyang ya Nah itu Kalau belum ya tembak lagi Tapi kalau sudah Maka Langkah selanjutnya ya Kita akan cabut ya Isinya Nah itu sudah mulai Kita Tembak lagi blower nya Terus ya Harus sabar ya Harus sabar Nah Kalau dirasa sudah Bisa digoyang Lalu kita angkat Dan hasilnya pun Sempurna ya Atau amazing Hehehe Jadi bisa dilihat ya Sobat-sobat teknisi musafir Kaki-kaki Baik di IC Maupun di PCB Itu rapih Ya meskipun ada ya Yang menonjol sedikit Itu nanti kita bisa lakukan Soder ulang Setelah disoder ulang rata Lalu kita kasih timah lagi Nah seperti itu triknya Itu bisa dilihat ya Rapih tanpa Ada yang terkelupas Lalu Kita akan Laju Ke pencopotan IC CPU ya Dan kebetulan Untuk chipsetnya ini MTK ya Dan untuk Brand dari EMMC nya itu Kingston ya Nah itu Dan ini adalah Bagian komponen terpenting Jadi sudah saya terangkan Seperti di awal tadi Trik ini Itu dilakukan Seorang teknisi Biasanya apabila HP itu Masuk air ya Dan terjadi Korosi full ya Di setiap IC nya Oke Langsung saja kita Tembakkan lagi Blower nya Tepat pada Sasaran Hehehe Ya itu Kita akan melakukan Pencopotan Di IC CPU ya Ya seperti biasa Sama Untuk triknya Itu adalah Kita goyang dulu Apabila sudah dipanaskan Kita goyang Kalau belum bergoyang Kita tembak lagi ya Jadi fungsi Jadi fungsi digoyang Itu untuk menandakan Bahwa IC itu Kaki-kakinya Itu semua sudah matang ya Dan siap diangkat Nah ini Jadi searah Jarum jam Dan berlawanan Jarum jam Kalau sudah Bergoyang Kita akan Angkat Kalau belum ya Tembak lagi Blower Nah Terus ya Diputar Sampai benar-benar Rata ya Pemanasannya Nah ini Sudah mulai Bisa digoyang ya Terus Sambil kita Siapkan Pinsetnya Nah Bisa dilihat ya Oke Dan hasilnya pun Amazing Rajin Rapih Tanpa melukai Pin-pin IC-nya ya Nah Untuk setelan Blower Amazing ini Gunakan Untuk Anginnya Itu Sekitar 2 Dan Untuk Temperaturnya Itu 350 Sampai 400 Ya Bisa Sobat-sobat Teknisi Musafir Lihat Hasilnya Pun Amazing Lalu Berikutnya Kita akan Melakukan Pengangkatan Di IC EMMC Ya Dan Disini IC EMMC Itu Kingston Ya Karena Untuk Brand IC EMMC Itu Banyak Kingstone Sandisk Toshiba Samsung SK Hynik Termasuk EMMC Ya Dan Triknya Pun Sama Triknya Sama Yaitu Kita Siapkan Blowernya Kita Panaskan Kalau sudah Maksimal Anginnya Ya Kalau sudah Maksimal Ya Kita Langsung Tembak Saja Ya Jadi Lebih Baik Kebanyakan Fluk Daripada Kurang Fluk Sobat Teknis Musafir Untuk Pembersihan Atau Pengrajinan Fluk Nanti Bekas Fluk Itu Bisa Kita Cuci Dengan Tiner Agar Rajin Daripada Kurang Fluk Itu Nanti Ke PCB Bisa Bleduk Ataupun Jedus Nah Ini Kita Akan Melakukan Pencopotan ICMMC Untuk ICMMC Itu Pinnya Itu Tidak Berfungsi Semua Ada Yang Sifatnya Itu Hanya Sebagai Penguat Sudah Saya Bahas Untuk Pembahasan EMMC Nah Itu Sudah Terangkat Jadi Triknya Sama Dan Di EMM Di EMMC Itu Agak Sedikit Kurang Rapih Ya Ataupun Timahnya Itu Jendol Jendol Tidak Masalah Ya Itu Tidak Masalah Daripada Terkelupas Lebih Seperti Itu Kenapa Karena Nanti Untuk Proses Perapian Itu Kita Bisa Gunakan Soder Untuk Proses Perapian Yang Terpenting Lolos Dulu Agar Pin-pin Itu Tidak Terangkat Nah Bisa Dilihat Ya Proses Step By Step Kita Sudah Lewati Dan Setelah Dilakukan Pengangkatan Seperti Ini Kita Bersihkan Dulu PCP Menggunakan Tiner Dan Lalu Langkah Selanjutnya Itu Untuk Trick Ini Kita Lakukan Rebol Atau Cetak Ulang Jadi Teknisi Seorang teknisi Biasanya Ambil Eksekusi Ini Yaitu Untuk Rebol Atau Cetak Ulang Dan Biasanya Apabila HP itu Masih Bagus IC Dan Step By Step Itu Dilakukan Dengan Baik Maka HP Akan Normal Kembali Nah Ini Kita Akan Mencoba Belajar Untuk Merapihkan Atau Meratakan Kaki IC Dan Ini Hanya Saya Ambil Untuk Sekedar Gambaran Saja Karena Durasi Yang Terlalu Lama Untuk Proses Gimana Cara Cetak Sabar Bisa Dibahas Di Konten Berikutnya Yang Terpenting Lolos Dulu Untuk Bagaimana Cara Mengangkat IC EMMC Agar Tidak Melukai PCB Dan Melukai Kaki IC Bukan Melukai Hati Nah Ini Oke Vlog Sudah Siap Dan Bisa Ditonton Nah Ini Saya Percepat Karena Emang Durasinya Yang Sangat Sangat Lama Kalau Saya Tidak Percepat Jadi Proses Ini Dilakukan Itu Untuk Meratakan Dulu Atau Merapihkan Apabila Sudah Rapih Nanti Bisa Kita Tambah Timah Lagi Nah Kurang Lebih Hasilnya Seperti Ini Dan Ini Belum Jadi Ini Hanya Perapian Saja Step Berikutnya Kasih Flug Lagi Di Kaki Kaki IC Lalu Ratakan Lagi Dengan Timah Pokoknya Untuk Main Waktu Akan Kita Bahas Semua Jadi Bisa Sobat Teknisi Musafir Pelajari Untuk Step Pertama Ini Atau Teknik Dasar Ini Apabila Sudah Menguasai Akan Mudah Untuk Kita Praktik Mungkin Itu Saja Sobat Teknisi Musafir Mudah Bermanfaat Sampai Berjumpa Lagi Di Video Berikutnya Assalamualaikum Warahmatulloh Wabarokatuh Terima kasih Terima kasih